Halo guys, bertemu lagi dengan Upin Teman-teman, sekarang Upin lagi mau misi horror lagi teman-teman Seperti biasa, kita akan selalu dan selalu mengerjai hantu kunting yang ada di jembatan angker Wah, tapi kali ini bermain berbeda nih guys Kalian lihat nih, sudah ada abang gojek Halo abang gojek Halo Upin Jadi, kamu izinin Upin untuk pinjam motor gojek kamu ini kan? Iya, pakai aja Tapi setelah itu cepat balik ya Soalnya abang gojek mau pulang Aku capek bekerja hari ini Biar bisa tidur cepat Biar bisa bangun cepat juga besok Dan lanjut bekerja Soalnya kalau aku tidur larut malam Nanti, oh bisa sakit abang gojeknya Upin Jadi kamu pinjam moternya jangan lama-lama ya Iya, tenang aja Nah, jadi begini ceritanya teman-teman Kan, setiap kita membawa kendaraan Motor atau mobil Kalau kita mengerjai hantu kunting Dia kan akan ikut dengan kita naik motor atau mobil kan Teman-teman Nah, sekarang permasalahannya adalah Motornya cuma buat satu orang guys Karena di belakangnya Ada box abang gojek guys Nah, coba kalian lihat nih Abang gojek pun nggak bisa naik Eh, kok bisa? Wah, tidak boleh ini Abang gojek, mohon maaf Motor kamu tidak bisa digunakan Kenapa emangnya Upin? Iya, soalnya Aku perlu motor yang cuma buat satu orang Biar kuntingnya nggak bisa naik Aku penasaran, pengen lihat Kalau begitu Upin cari motor lain deh Ya sudah, kalau begitu Upin Terserah kamu aja Iya, kamu boleh pulang abang gojek Soalnya Aku perlu motor yang cuma buat satu orang Ya sudah, kalau begitu Ya iya, terima kasih abang gojek Wah, ternyata Upin salah guys Oke teman-teman Akhirnya Upin menemukan motor yang kita cari-cari Motor abang gojek juga Cuma teman Upin yang abang gojek yang lain guys Ini yang sering mengantar grab food teman-teman ya Bukan yang abang gojek yang tadi Yang tadi sudah Upin suruh pulang Karena motornya tidak bisa digunakan Dia bisa naik guys Nah, jadi dengan motor ini nih guys Kita akan mengerjai, coba mengerjai hantunya Mbak kunti kita lihat Dia akan duduk di mana Karena Upin pakai motor hanya untuk satu orang Waduh Oke guys Penasaran sekali nih Ini bakalan jadi cerita selera buat Upin dan teman-teman yang lain nih Kita akan cari tahu Apa yang akan dilakukan Aduh Ketabrak mobil Sorry bang, sorry Ketabrak mobil Gak bisa lihat mobilnya Kita akan cari tahu Apakah Mbak kuntinya akan duduk di atas motor ini Dia kan makhluk halus ya guys Jadi sebenarnya pasti bisa ya Cuma Upin penasaran pengen lihat Mari kita cari tahu guys Apakah makhluk satu Yang saat makhluk halus yang satu ini Bisa duduk di atas motor Aduh Ketabrak mobil motor polisi guys Lari, lari, lari Cepat nanti dikejar Nanti gagal lagi misi Upin Waduh Oke Sekarang Kita harus segera fokus Sabar guys Sepertinya Oh ya ya Tengah-tengah Oke jalan lagi Ayo Mari kita lihat Akses si Tante Kunti Seperti apa yang akan terjadi guys Sangat seru sekali ini Penasaran Upin Sudah gak sabar Pengen lihat Guys Kita langsung loncat di jalan sebelah sini ya guys Biar langsung masuk ke jalan terowongan Gimana itu ya Terowongan Jalan terowongan Oh ini disini guys Disini dia teman-teman Kita langsung turun disini Wuhuu Gokil Wih Gila Kenapa ini mobil taksi Gila mobil taksi Ngedrift guys Tadi Upin sempat lihat guys Mobil taksinya ngedrift Ih ternyata motor gojeknya Kalau ditanjakan Lumayan lambat guys Jadi pelan dia anjir Waduh Tidak begitu kuat ya Motor gojek ya Motor Vespa kok ini Iya Oke Ini dia jembatan angkarnya Sudah ada di depannya guys Kita Kita kasih Motor Apa namanya Mobil taksi lewat dulu Semoga di belakang Gak ada mobil Oh ada mobil lagi guys Kita kasih mereka lewat dulu ya Biar sepi Biar keluar Hantu Kuntinya guys Oke Teman-teman Mari kita saksikan bersama-sama Tante Kuntinya akan Akan keluar disini Mana dia Mana kok gak ada Mana Eh Eh Tante Kuntinya gak ada guys Kok bisa Biasanya ada loh Gimana ini Kita harus coba beberapa kali Gak masalah guys Upin harus coba beberapa kali Hah Bagaimana ini ya Bagaimana ya Semoga kalian ada Kalau gak kita akan coba lagi Sampai dia keluar guys Mungkin belum jamnya ini Ayo kita Kita tunggu Lihat Wih Waaah Waaah Kaget bang Waduh Ini dia Tante Kuntinya guys Ya ampun Wah Oke lewat aja dulu bang Lewat bang Upin kan sedang ada Ada main-main dengan Tante Kunti Kalian lihat ya Jadi ketika Upin turun dan motor Dia kan akan Ketika Upin naik lagi dari Di motor Dia akan Ikut dengan Upin naik motor kan Mari kita lihat guys Dia akan menghilang Satu Dua Tiga Oke Sudah siap nih guys Tinggal kita naik nih teman-teman Tinggal naik kalian lihat ya Satu Dua Tiga Wuh Gak ada dia Gak ada Tapi begini kalian lihat ya teman-teman Kalau Upin turun Dia akan naik Membawa motor ini Eh Enggak Enggak dibawa guys Oh berarti Oh berarti Kalau Apa nomanya Motor yang Tidak ada tempat duduk Seperti ini Dia gak bakal Keluar lagi guys Oh Begitu Waduh Ternyata Seperti itu ya Kalau ada tempat duduknya Dia akan naik dan ikut Ketika tidak ada tempat duduk Seperti ini Dia tidak akan Tidak akan Naik dan ikut Dan Sudah langsung hilang guys Wow Seperti itu Dan ketika kita coba lagi Ada gak Dia akan Timbul lagi Kita coba lagi ya guys Ada gak Ada gak Oh gak ada guys Dia udah gak Gak datang lagi Kalau kita sudah Coba sekali Wah Ternyata seperti itu ya Kalau kita naik motor Yang tidak ada tempat duduknya Guntinya gak bisa ikut guys Ternyata begitu guys Waduh Oke 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 Seri juga ya Tapi gak seru Kalau dia langsung hilang guys Wah Harusnya Dia ikut duduk Di depan upin Oke 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 Ayo kita langsung balik guys Let's go